Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya adalah faktor prima disini yang kita mau cari, begitu ya, kita harus tahu dulu definisi dari faktor prima nanti kakak akan bahas cara mendapatkan nilainya, tapi kita harus tahu dulu ya, faktor prima itu apa? Faktor prima disini itu adalah, begitu ya, kakak mau tuliskan faktor prima adalah disini bilangan prima, begitu ya ini kakak mau tuliskan adalah bilangan prima, yang apa co-friends disini yang terdapat pada faktor bilangan, begitu ya bilangan prima yang disini terdapat, begitu ya, ini kakak mau tuliskan ya, yang terdapat pada disini apa co-friends kakak mau tuliskan ya, terdapat pada faktor bilangan, kira-kira demikian ya ini adalah untuk bisa mendapatkan jawabannya nanti lalu sekarang metode pengerjaannya itu bagaimana? kakak akan gunakan metode adalah pohon faktor dimana dia itu dibagikan dengan bilangan prima terkecil, begitu ya bilangan prima sendiri adalah bilangan yang tidak bisa dibagikan dengan nilai lain selain satu dan nilai itu sendiri sementara bilangan prima dimulai dari angka berapa, betul sekali, adalah dua maka nantinya disini co-friends kita akan cari dulu faktorisasi primanya, begitu ya faktorisasi prima itu adalah disini kita mau tuliskan yaitu adalah semua yang ada di pohon faktornya, begitu ya, akan kita kalikan, begitu ya, itu akan menjadi adalah faktorisasi prima, lalu nanti akan kita bisa dapatkan faktor primanya karena nantinya sudah dalam bentuk bilangan prima ya, ketika di pohon faktor kira-kira begitu ya, semangat co-friends kita pasti bisa mengerjakan soal-soal kita kali ini ya, semangat terus maka sekarang begitu kita mau buatkan pohon faktornya tadi dibagikan berapa? betul, yaitu adalah dibagikan dengan dua dulu, di kertas berikutnya ya mari co-friends kita buatkan ya, 900 tadi ya, dibagikan, tadi berapa? bagikan dua dulu ya, kita mau hitung 900, dibagikan dua, begitu ya, ini berapa? ini 4, 8, selisihkan 1, lalu 0 ya, 0-nya ikut, ini berapa? 5 ya, 10 karena ini ada 0, kita libatkan juga ya, berarti ini ada 0-nya juga, ini ada 0, selisihkan 0 berapa? 2 dan disini adalah 450 450 sekarang dibagikan 2 juga, begitu ya, berapa? 450 bagi 2 ini adalah 2, 4, selisihkan 0, lalu ini 5, ini 2 juga ya, 4, selisihkan 1, lalu ini 0 ini adalah 5 ya, ini 10, selisihkan 0, 2 dan 225, begitu ya lalu 225 dibagi 2 bisa? tidak dibagi 3, kita coba ya, 225 dibagikan dengan 3, ini berapa? 7 ya, berapa? 21 selisihkan 1, selisihkan 1, lalu ini 5 ya, ini adalah 5, berapa? disini 15, selisihkan 0, disini adalah 3 dan 75 ya, 75 dibagi 2 bisa? tidak dibagi 3, berapa? 75 dibagikan dengan 3, begitu ya, ini berapa? 2 ya, 6 selisihkan 1, lalu 5, ini adalah 5 15, selisihkan 0, jadi langsung dituliskan 3 dan 25 25 dibagi 2 bisa? tidak, dibagi 3 tidak bisa juga, dibagi 5 adalah 5 maka sekarang kita mau tuliskan faktorisasi primanya, seperti ini mari kita tuliskan ya, ini adalah apa faktorisasi primanya dulu, dari berapa? tadi coference disini faktorisasi prima, dari disini adalah 900, begitu ya ini akan jadi berapa? 900, seperti itu, dari mana coference? dari 2 kali 2 kalikan 3, begitu, kalikan 3, kalikan 5, kalikan 5, begitu ya, disini sekarang kita mau tuliskan 900, ini akan jadi berapa? kakak akan lakukan sesuatu, seperti ini, misal kita punya Z, Z itu adalah bilangan, begitu ya disini, dimana ketika kita punya Z itu bilangan, Z kali Z, begitu ya, ini akan jadi adalah Z kuadrat maksudnya apa? Z kali Z, Znya ini ada 2 kali ya, jadi Z kuadrat, begitu ya sama ya, ini 2 kali 2, 2 kuadrat, kalikan 3, kali 3 ya, berarti 3 kuadrat ini kalikan berapa? 5 kuadrat, kira-kira demikian ya ini faktorisasi primanya, karena ini juga bukan pertanyaannya ya, tapi pertanyaannya itu faktor prima faktor prima ini apa? ya langsung tuliskan saja ya, faktor, dari faktorisasi prima itu angkanya itu tadi ada angka apa saja berarti ada 2, ada 3, ada 5, begitu ya, 2, 3, dan 5 kita simpulkan jawabannya adalah 2, 3, 5, jawabannya ada yang ini ya, yang disini, ini adalah jawaban kita sampai jumpa di soal berikutnya, pengerjaannya selesai, semangat terus